Intro Oke JBL balik lagi nih Kali ini kita mau ngebahas Yang akan berlangsung Akan ada Denmark Open Yang diikuti pemain-pemain dari Indonesia Nah kalau kita ngomongin Denmark Open nih Ternyata premiere itu tadi bakal ketemu sama The Dadis Langsung ya Wah udah jauh-jauh langsung Dia sparring mulu Kemarin bagas, sekarang Dadis Nah dia apa request ya gue rasanya Enggak, kan gue udah bilang itu ditaruh-taruh Kita gak tau drawingnya diapain Tapi sering pas begitu ya Tapi sering banget loh Nah ini adalah yang berangkat nih Untuk Tunggal Putra ada Ginting, Jojo, ada Ciko Di Tunggal Putri ada Grego sama KW Terus Ganda Putra ada, uh lima pasang nih Fajarian, Asan Hendra, Leo Daniel Bagas Fikri sama Ramiere Terus di Ganda Putri ada Apri Fadia Ada Ana Tiwi di Mixed Double Masih full tim yang mengejar kuota untuk Olimpik Ada Rehan Lisa Ada Rinov Pita Dejan Glow sama Ucok Meli Nah ngomong-ngomongin tentang Ganda Putri dulu ini Sebenernya si Apri sama Fadia Jadi tanding gak sih? Karena kan kemarin Betis cedera Betisnya cedera ya Gak tau nih kalau didaftarin sih Nah liat ntar sore Karena kan kalau liat kayaknya berangkat gitu Kayaknya berangkat Dia ada berangkat? Iya Berangkat Eh tapi kan dia karena di top 8 dia harus pergi kan Wajib dateng tapi nanti mainnya gimana Liat-liat dulu ntar Tapi kalau ngeliat gitu enakan sebenernya pulihin dulu 100% Atau yaudahlah main aja Asal poin gitu ya Iya Kalau ya harusnya sih dia pulih dulu lah ya Pulih dulu buat apa gitu kalau main doang Tapi karena ini ya race olympic dan lain-lain Butuh poinnya yaudah asal hadir Tapi kalau poin sih aman harusnya Harusnya kan dia salah satu yang diatas kan Iya dan harusnya kalau untuk perwakilan Indonesia Dia udah pasti paling aman lagi ya Udah pasti masuk kan Kalau dia di luar 8 Ya terombang-ambing gitu nasib dia Kalau di luar 8 satu Kalau di luar 8 satu Maksudnya akan tetap diambil satu Indonesia dapat perwakilan gitu Tapi gak siditan gitu sih ya Tapi gak siditan Cuman Drek kalau misalnya ganda putri Cidera sih ya mendingan disembuhin dulu Ganda putri mainnya Spartan gitu Drek Iya lama Tahan apa enggak gitu kan di lapangan takutnya tambah Tambah sakit Tambah parah mendingan di Atau ini sekedar dateng aja Ya gak tau juga sih ya strateginya Karena memang ganda putri kan Mau bolanya kenceng Mau bolanya berat Semua rally gitu kan Wajib sejam lah Paling sedikit Minimal ya Minimal sejam Iya Nah kalau kita berkaca dari turnamen-turnamen sebelumnya Terus sekarang di Denmark Apa nih? Tur Eropa Berarti tur Eropa Memang Paris Iya Apakah PBSI harus nurunin target Yang dari biasanya misalnya harus Oh tiga emas nih Tiga gelar gitu Lalu berkaca Turun 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 lah targetnya Berapa? Satu Tapi ya realistisnya satu sih emang Ya tapi apa maksudnya apalah arti sebuah target gitu ya Kalau memang kita melihat kondisi pemainnya sih Harusnya memang jangan terlalu banyak yang dibebankan Gitu kan Drek Karena ya harus realistis dari Asian Game lah Dari tour Asia kemarin lah Sampai dengan sekarang Kita melihat hasilnya kan kayak gimana gitu kan Setiap sektor tuh belum bisa settle Kalau kita lihat Setiap sektor sih ya Semua sektor maksudnya Hampir semua sektor Buka hampir Lima sektor Lima-limanya ya Iya Udah berkali-kali kayak ganda putra aja Lima pasang dikirim aja Podiumnya Bukan Indonesia Jadi memang gak boleh terlalu gegaban dengan target ya Saya rasa gitu Dan ini loh Dep Gue ngelihat tuh emosional secara timnya tuh kayak gimana sih sekarang Ya pas mereka gagal Asian Game tuh kan Kita kalau jadi atletnya tuh kayak gimana gitu Maksudnya it's not that easy untuk mereka tuh looking forward maju ke depannya Itu dukungannya harus luar biasa Terutama dari internal Jadi menurutku ya jangan dibebani target yang Terlalu tinggi dulu Lebih berat lagi lah Dep gitu Tapi kan bingung ya nanti kalau bilang gak target Kan netizen yang Budiman bilang Lah gak ada target berangkat-berangkat doang ngapain Ngabisin duit negara Kalau kata para netizen yang Budiman kan serba salah juga ya Kalau gak ada target Gimana dong Ya netizen juga harus sebenernya gak nyaman ngejudge doang Dia ngeliat prosesnya lagi kayak apa sekarang Ini lagi mau coba buat comeback lagi Kan butuh waktu take time Sekarang dirubah besok langsung juara kan gak juga butuh waktu prosesnya Ya liat sampai sebelum Olimpik ini lah Sampai sebelum Olimpik prosesnya kayak gimana Ada improve atau enggak Nanti Olimpik hasilnya kayak gimana Setelah itu kan baru bisa ngomong Oh ini gak bisa masuk target Tapi secara kemarin itu kan sampai dari Kemampora juga Mau kasih punishment kan Tapi belum ya baru katanya Tapi menurut gue sih juga karena Indonesia kan Badminton adalah priority Ya lu gak masuk target Wajar sih dikasih punishment Ya cabang lain yang bisa melampaui target Yang dapet reward ya wajar juga Jadi kita ya Jadi sebagai pemain juga Menurutku juga harus ada reward dan punishment Walaupun ini lagi race Olimpik Ya gak nyaman Ya udah besok kalah ya besok main lagi Tournament lagi Padahal yang lain kan juga Yang junior pun juga nunggu kesempatan itu kan Gak cuman yang senior-senior yang Yaudah kalah Ntar juga berangkat lagi Santai aja gitu Berarti kan ada apa ya Kalau bisa dibilang kalau Yaudah berangkat kalah Nanti berangkat lagi Ada zona yang terlalu nyaman Terlalu nyaman loh Itu bukan nyaman Terlalu nyaman Karena kalau di jaman kita dulu aja Kita tuh inget banget dulu Kak Richard nempelin kertas Di dinding situ Jadi ditulis tuh perpasang Namanya siapa Lu tahun ini berangkat mana Hasilnya apa Jadi disitu tuh kadang ya Kalau kita gak memenuhi target kan Kosong-kosong-kosong Itu ada perasaan minder loh Malu Malu dalam arti Kok gue gak bisa Ngelampauin target Kok gue gagal terus Kok gue gini Kok gak berprestasi Nah itu kan harusnya yang Masih ada gak sih Diberlakukan seperti itu Kayaknya terlalu nyaman gak sih Iya Ini sih Si malakal Maksudnya gini loh Di top-top ini memang Gak punya pilihan Karena mau restu Olimpik Itu ya harus berangkat Apapun hasilnya kan Terus siapa lagi Yang bisa menggantikan mereka Kan juga gak ada Jadi ya Mereka harus berangkat Jadi udah harus Fokusnya malah gimana Ngembalikan Anak-anak ini Yang memang kita targetin Ke Olimpik Untuk bisa balik Kepiknya Karena kalau nyari lagi Di belakang Kan secara Betul waktu juga Iya Gak Gak possible lagi Tapi gimana Ngembalikan mental Anak-anak Ini yang menurutku Malah jadi paling PR utama Dari dalam manajemen PBSC nya Karena ngebangkitin Mental anak-anak Itu PR banget loh Kalau mereka udah Jatuh kayak gini Mau naik Itu kan ya Setengah mati Tapi gak ada pilihan Selain itu yang harus dilakukan Caranya gimana Ya harus dipikirkan Bersama ya Apakah dengan bantuan Psychology atau mau Gimanain lah Pokoknya tim inti ini Harus balik lagi Ke performa semula Dan ini tour Asia Asian game Tour Eropa Awal ini juga belum oke Kan ini beneran Mereka harus Gimana ngembalikan mental Kan gak gampang Kalau udah kalah Mau naik Iya kan Iya Saya merasakan Kan saya sering kalah Kalau chasing Enak ya Dari awal Naik Nah udah naik Turun Mau naik lagi Wah ya PR banget gitu Tapi kan Bukannya gak bisa Kita punya lima sektor Masa gak ada yang bisa Kita dorong ke atas Nah ini memang Harus menjadi satu Apa ya PR yang gak gampang Tapi balik lagi Negara lain tuh Majunya juga Menurutku luar biasa loh Bandingin jaman-jamannya kita Jaman-jamannya Debbie Mereka belum terlalu Kayak sekarang Sekarang nih Rally point Pelatih Indonesia Di import Semua Kemana-mana Makin rata Depp Makin susah Dan Malaysia aja Berani loh Disapu Berapa satu generasi Buat yang muda Dan dia targetnya Senior-seniornya Dikat semua Malaysia udah bikin Struktur juga tuh Buat junior Udah struktur Kepelatihannya Udah dibikin Jeffer kelihatannya Yang bakalan Ngerunning Ini kan hal-hal yang Menurutku Bahaya Depp Maksudnya mereka Udah jauh lebih ready Jadi persaingan Makin kesini Makin susah Dia targetnya udah Olimpik 2028 Kita mau 2024 aja Terseok-seok ini ya Berarti ya itu tadi Kita mesti banyak Improve ya Kayak yang kemarin Lu juga bilang lah ya Mesti harus banyak Belajar dari negara lain Iya Kita udah Nggak bisa Pake intuisi Harus udah By data By teknologi Udah semua Ya sekarang Terbukti Denmark Udah punya ya Axelsen Dan Jadi sekarang udah naik lagi loh Dia udah sempat turun loh Asrup udah bisa naik lagi Terus dari Jerman Udah ada Lampus Dan lain-lain Dari Perancis Ada Tom Diquel sekarang Terus belum yang Asia-Asia India Semua Kalau dilihat Di timnas India Semuanya adalah Pelatih Indonesia Kecuali mati asbu Itu dia Laitu lihat Si Jaeng Seyong final Super 500 Itu nggak pernah Kapan Malaysia bisa Final Mungkin zamannya Hafiz Hashim Mama Wong Chonghan Itu Lama banget 2000 Tahun 2000an Sekarang baru ada Itu pergerakan-pergerakan bahaya loh Deb Maksudnya Waduh kok Semua negara Kok tambah Bagus ya Ini dilihat Pemain di bawah-bawahnya ini Lapis ke dua-tiganya Ini nggak jauh Sama atasnya Nah Itu dia Kalau kita lihat Malah lapis kita Berlapis-lapis ya Cia kayak kue lapis Jauh sekali ya Dan Malaysia double Juga sekarang punya Aaron sama Boyi Ada Mann yang kemarin Final Ada Gosevain di bawahnya Ada TOI yang di luar Maksudnya semua Dia juga Nggak nyaman Satu doang Dua Tapi kan kita juga Kalau ganda putra Kita punya lima pasang loh Tapi sekarang Malaysia lebih stabil dong Hasilnya Lo lihat Aaron Masuk terus semifinal Semifinal Ya walaupun dia jarang juara ya Tapi masuk semi Semi-semi Terus Repotin lah Pokoknya kita Gitu kan Berarti ya kita Itu tadi Memungkinkan Nggak kita Menurut Ciuni ya Menurut lo juga Kan kita ngeliat Negara-negara lain Banyak banget belajar Itu tadi Salah satunya Narik-narik Pelatih dari luar Ya Nggak Nggak menutup pintu Cuma harus pelatih Dari negara dia aja Apakah kita juga harus Belajar kayak gitu Untuk wawasan kita Lebih terbuka lah Lebih banyak belajar lagi Gimana Ci Maksudnya Menarik Pelatih dari luar Apakah Sampai kita perlu Seperti itu Nah ini pertanyaannya Yang harus dibikirkan Adalah Sebenarnya Yang paling mengetahui Kebutuhan Atleti pelatmas Itu ya Manajemen PBSI Pusat ya Merekanya sendiri Merekanya sendiri Perlu yang Pelatih seperti apa Dan mau dibawa Kemana Maksudnya Arah dari tujuan Pembinaan Kalau pendapat Setiap orang Bisa beda Beda-beda Tapi kalau pendapatnya Dari manajemen PBSI Mereka sebenarnya Sangat tahu lah Kebutuhannya tuh Seperti apa Dan siapa Yang tepat Untuk menjadi orang Yang membina Tapi Masalahnya Faktornya tuh banyak Kalau ngomongin Ke pelatihan ya Faktor pendukung Maksudnya Entah itu Keadaannya di asrama Seperti apa Nutrisi Kemudian Kebutuhan si atlet Ini tercukupi Atau tidak Nyaman Tidak mereka Untuk terus Melaju gitu Kedepan Jadi Kalau bicara pelatih Itu baru satu bagian Toh Merekanya sudah senior Sudah tahu Harusnya mau ngapain Kalau bilang pelatih Butuh Ya butuh Tapi Butuh tuh Kalau 100% Berapa persen sih Itu Kemudian faktor lain Dibutuhkan apa Jadi Kalau bertanya Terhadap orang luar Ya Mungkin bisa tidak Pas untuk menilai Karena gak tahu sih Ada di dalamnya tuh Kayak gimana Andre Kayak gimana si Dep gitu Tapi kan yang di dalam Lebih tahu Apa yang dibutuhkan Tapi yang jelas Kalau kalah Pasti ada sesuatu Yang masih kurang Ya gak Karena kalau Ada puzzle yang hilang gitu Kalau bicara Bakat dan lain sebagainya Atlet Indonesia Gak usah dibilang deh Salah satu yang terbaik Iya Excellent kita Tapi ya ci Kalau kita ngomongin bakat ya Yang harus sedikit disentil nih Soal bakat Mungkin ya Mungkin gak nih Indonesia ngerasa Ah Gue punya bakat alam Yang jauh Di atas rata-rata Sama negara lain Tapi ternyata kita kalah Sama mereka yang Kerja keras Kerja keras Yang disiplin Yang konsisten Yang punya struktur Yang lebih baik Ya kan ci Maksudnya kalau sekarang Yang terlihat seperti itu Ya kan Le Ya Tapi kita juga Kalau aku Ngerasa juga Mungkin kalau di Di apa Di pelatihan gitu Ya butuh Ya bener yang tadi PBSI Tapi yang dari luar yang kayak Science Sports science Menurutku Butuh kalau emang kita harus Ngambil dari luar Karena 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 kita punya Let's say kita punya alatnya Tapi gak ada yang bisa Operasiin ya Ya Harus impor dulu dari luar Dia ngajarin orang kita Biar nanti Dua tahun Tiga tahun lagi Kita udah bisa Nge-operate sendiri Kalau emang Kalau yang pendukung-pendukungnya Butuh di Dari-dari luar Ya kenapa enggak gitu Karena Badminton Salah satu prioritas negara Yang bisa ngebanggain Ini juga Kan kalau kita kalah-kalah mulu Juga sedia Ya betul Sedih banget lah Pastinya Karena Kalau ngebahasnya Lagi-lagi Ya kalah lagi Kalah lagi Kegagalan lagi Ya pasti sedih banget lah Tapi ini Bener-bener gak berasa Ternyata sudah di ujung Acara Ngobrol sama Ciuni Gak berasa banget Eh Ciuni harus Karena Ciuni ini ada teman mak gue Jadi kebiasaan Gitu Jadi harus dateng terus Harus dateng lagi deh Iya Ini soalnya Kalau Ciuni ngomong tuh Kayak kita yang dikasih Jangan Tapi sebelum Mengakhiri Acara hari ini Lu mau promosi apa tuh Katanya Le Oh iya Buat JBL Jangan lupa Tanggal 29 November Nanti ada pertandingan The Good Antara Sultan Andara Arafi Melawan The Champion Menerani Aopik Nah ini ada di Layar Taufik Hidayat Melawan Raffi Ahmad Nanti tiketnya bisa Dibeli Di war Jangan lupa Di Jebremedia.com Jebremedia.ig Ada CEO Bang Valen Lawan Deddy Main Radesta Partai sampai Jontor Nah ini ada Family Match Ibnu Jamil Dan istri Melawan Judika Melawan Dan istri Dan ini ada Pak Michael Wanandi Dan Gading Martin Melawan CEO 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 Dan ada Randika Jamil Podcast Anjur Lawan podcast Aga lain Jadi Buat JBL Bisa nonton Nanti tanggal 29 November Ada di Websitenya Jebremedia.com Ada di Jebremedia.ig nya Nanti ada di IGG kita juga Mungkin Nanti bisa beli tiketnya Di sana Jangan lupa ya Jangan lupa Ci Uni juga Jangan lupa nonton Oh siap Ya udah kita Mau say thank you Dulu sama Ci Uni Yang udah berbincang Bincang sama kita Iya dong harus dateng lagi Harus sering-sering Karena kita Kayak diberi insight Insight yang baru Masih Kita pamit Undur diri dulu Makasih buat kalian Jangan lupa like Subscribe Dan komen Oke Bye Sampai jumpa